Halo teman-teman balik lagi bersama saya Darlon Gaming Jadi pada video kali ini kita bermain Brock Heaven lagi Kali ini tuh kita bikin cerita baru lagi Oke sebelum lanjut seperti biasa Jangan lupa untuk mencet tombol like dan subscribe-nya Aduh ini BTW saya kelaparan Udah tidak makan berhari-hari Karena saya habis diusir dari orang tua Ya ampun seseorang Tolong saya apakah dia mau tolong saya Hmm elak banget Ini pasti cuma orang kaya yang bisa beli jajanan ini Ya ampun kapan ya saya bisa makan makanan seperti mereka Ini ternyata lebih segar lebih enak Aduh saya nggak kuat biarnya saya kelaparan banget Yaudah saya duduk aja sini sambil nunggu orang yang nolongin saya Seseorang tolong saya Saya kelaparan Wih wih ma liat ada bocah gembel Intan nggak boleh gitu nak Aduh saya kelaparan tolong Eh ma jangan deket deket nanti kita ketularan jadi gembel kayak dia Intan mama nggak pernah ngajarin kamu kayak gitu ya nak kamu nggak boleh kayak gitu Tolong saya lapar Hmm halo nama kamu siapa Namaku Darlung Ngomong-ngomong orang tua kamu kemana Aku diusir sama orang tua aku Is 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 Tuh kanan dia dicoret dari kakak Intan kamu mau mama hukum ya Nggak Nggak Gimana ya Aduh Kamu mau nggak tinggal di rumah saya Sekalian kamu juga boleh nganggap saya sebagai orang tua kamu Ih mama aku nggak mau saudaraan sama gembel kayak dia Nanti reputasi aku bisa turun Intan kamu mau mama hukum beneran ya Nggak ma Yang bener saya boleh tinggal di rumah kalian Iya boleh Aduh terima kasih banyak soalnya saya udah kelaparan dan nggak punya tempat tinggal Nah Darlung ayo masuk Oh iya terima kasih Eh kamu mau kemana Aku disuruh naik Iya ampun kamu duduknya di belakang aja Setelah gembel kayak kamu itu nggak cocok duduk di dalam mobil Oh aku nggak tahu maafkan saya Yaudah aku duduk belakang Eh ini ya Sekelas gembel kayak kamu juga Nyentuh mobil ini aja tuh udah mewah banget Iya maafkan saya yang penting saya dapat tumpangan Terima kasih tumpangannya Aduh akhirnya saya dapat tumpangan Nah Darlung kita udah sampai di rumahnya Sekarang ayo masuk Oh iya terima kasih waduh Akhirnya saya nggak tinggal di kolom jembatan lagi Dan ini pertama kalinya saya menginjakan rumah mewah teman-temannya Menginjakan kaki di rumah mewah ini luar biasa sekali Waduh terima kasih Nah Darlung ayo duduk disini dulu ya Oh iya bu terima kasih banyak bu Waduh saya disuruh duduk di kursi mewah nih Kamu disiapin makanan dulu ya Oh yang benar bu Iya Waduh ngerepotin nggak ya Intan siapin makanan Darlung Iya ma sebentar Waduh ngerepotin nggak ya Ini saya mau udah dikasih tempat tinggal Terus dikasih makan lagi Nah ini udah siap nih makanannya ma Nah Darlung Intan mama mau tidur dulu ya Soalnya mama ngantuk banget Nah Intan jangan lupa untuk kasih tau Kamar mandi dan juga kamar tidur untuk Darlung ya Iya ma siap Wah terima kasih banyak bu Mohon maaf ngerepotkan Eh iya kamu jangan duduk di meja makan Oh emangnya kenapa ya Iya nanti meja makannya kotor Terus mama aku repot ngebersihinnya Waduh tuh tuh Iya 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 maaf 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 Saya nggak tau tadi saya disuruh duduk disitu Yaudah nih makanannya aku siapin tuh Kamu makan disitu aja ya Oh disini iya aduh Makasih banyak Intan Wah makanannya pasti enak nih Iya nah khusus kamu Cara makannya tuh kayak gini Oh oh begitu Iya Oh yaudah yaudah Oh begini ya Iya begitu Enak banget makanannya Oh iya BTW kalau kamu udah selesai makan Nanti lantai jangan lupa dibersihin ya Oh iya siap 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 Dengan cara dijilat Oh oh begitu Iya Ya udah deh yaudah deh Ntar aku bersihin Ah yaudahlah aku tunggu di atas ya Ya terima kasih banyak Intan Wah akhirnya saya dapat makanan Setelah berhari-hari saya tidak makan Aduh Aduh BTW kenyang juga Makanannya enak banget Terima kasih Yang sudah menolong saya Kalau gitu kita disuruh ke atas ya Yaudah kita ke atas deh Eh Intan ini aku udah makan Oh udah selesai nih Udah udah dan udah dibersihin juga Yaudah bagus Nah sekarang ayo ikut aku ke kamar mandi Oh iya waduh Akhirnya saya bisa mandi setelah berhari-hari tidak mandi Nah Darlung ini bak mandi kamu Oh disini Iya Oh ini khusus buat aku ya Iya Wah baik banget kamu Tan Nah ini untuk kamu sikat gigi Mandi Pipis juga bisa disini Oh gitu Terima kasih Intan Waduh akhirnya saya bisa merasakan air segar lagi Iya Nah oh iya Baju kamu udah aku siapin di dalam sini ya Oh iya nanti aku pake Terima kasih banyak Intan Kalau gitu aku mandi dulu ya Yaudah aku tungguin di luar deh Wah ayolah kalau gitu kita mandi dulu coy A few moments later Waduh udah mandi akhirnya Dan ini bajunya bagus banget yang dikasih si Intan ya Oke kalau gitu kita coba ini Intan aku udah mandi nih Oh iya oke nah sekarang kita ke kamar kamu ya Oh gitu oke oke Akhirnya ikutin aku Ini dia kamar kamu Oh disini kamar aku Ini nih Wah aku punya kamar khusus Waduh terima kasih Intan Waduh akhirnya saya gak tidur di bawah jembatan lagi Dan tidur tidak kehujanan lagi Terima kasih Intan Iya sama-sama Oh iya ini temen kamu ya Ada mesin pemakang rumput Wah iya aku ditemenin Waduh terima kasih banyak Intan Waduh Yaudah aku pergi dulu ya Selamat tidur Iya selamat tidur Wah Intan baik sekali ya Kita dikasih ruangan Ya lumayan lah coy Gak apa-apa yang penting kita bisa tidur dengan aman disini The next day Darlung Darlung Aduh Aduh Udah pagi ya Wah Saya Saya bangunnya terlambat nih Saking keasikannya tidur di ruangan ini Wah ya ampun Aduh Ya bu ada apa bu Eh kamu udah di belakang ya Abis liat kolam renang ya Oh iya bu Saya abis liat kolam renang bu Abis baru bangun tidur juga nih bu Oh iya Nanti kamu ikut ke sekolah ya Waduh Buat apa ya bu Ya buat kamu sekolah lah Aduh Jangan deh bu Saya sudah nge-repotin banget Udah dapet tempat tinggal Udah dikasih makan Terus udah Saya mah Mending cari kerja aja bu Eh gak boleh gitu Gak apa-apa kok Nanti biar ibu yang bayar itunya Sekolahnya Oh Yaudah deh bu Terima kasih bu Saya ikut aja deh Nah ya Intan Iya ma Tunggu Ayo berangkat Iya Waduh Ibu ini baik banget deh Yaudah deh saya ikut ke sekolah ya Kesempatan saya bersekolah Nah Darlung Ini sekolah kamu yang sekarang ya Wah Besar banget sekolahnya Ya ampun Nah Intan Kamu harus temenin Darlung ya Biar dia Terbiasa di sekolah ini Iya ma Siap Nah ini uang jajan buat kalian Wah makasih ma Saya gak usah deh Saya gak usah dikasih uang jajan Saya dibiayarin sekolah aja Sudah seneng banget bu Eh gak apa-apa Ambil aja Oh gitu Yaudah bu Terima kasih bu Nah yaudah kalau gitu Ibu pulang dulu ya Nanti dijemput lagi Iya ma Ya bu terima kasih Wah asik Sekolah dapat uang jajan Intan mohon bimbingannya ya Aku udah gak tau apa-apa Di sekolah ini Hmm Tadi kan Kamu dikasih uang jajan Sama mamaku Iya mama kamu baik banget Aku dikasih uang jajan Sama dibiayarin sekolah ini Ih 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 Udah rumah numpang Makan gratis Sekolah gratis Masa uang jajan diambil juga Oh iya ya aduh Maafkan aku Intan Soalnya tadi mama kamu yang suruh Yaudah lah sini aja Wah jajannya buat aku Oh iya yaudah Yaudah aku balikin deh Nih Nah gitu dong Nih asal kamu tau aja ya Kamu tuh diadopsi mama aku Buat dijadiin pembantu Pembantu aku di sekolah Biar keliatan keren Oh begitu Wah aku baru tau Soalnya mama kamu gak kasih tau aku Kayak gitu Hmm Dan ingat Kalau aku duduk di kursi Kamu duduk di lantai Oh iya siap Intan Aku akan menjadi pembantu yang baik Buat kamu Supaya kamu populer Yaudah bagus Nah Nashua Lihat deh Aku punya seorang pembantu Dia abis diadopsi sama mamah aku Iya lah Harus keren Karena Nggak boleh ada yang ngalahin popularitas aku di sekolah ini Tuh Mbel Dia nanyain nama kamu Oh oh iya Halo salam kenal Nashua Perkenalkan nama aku Darlung Aku adalah anak adopsi dari mamanya Intan Buat dijadikan pembantunya Intan Hmm yaudah deh Ayo kita makan cikinya bareng-bareng Wah keliatannya enak banget Soalnya Aromanya Kecium sama saya Sebenernya sih Mau Nggak Nanti dia merasakan kemewahan yang berlebihan Dan itu nggak baik Oh iya bener Kata Intan Nashua Soalnya Nggak baik buat aku Kalau terlalu mewah Aku merasakan aromanya aja Udah seneng banget Wah akhirnya ya jam pulang sekolah Yaudah deh aku tunggu Intan di luar Woy Gembel Eh Intan ada apa ya Nah berhubung sama aku Nggak jemput Gimana kalau kita pulang jalan kaki Oh gitu Yaudah deh kita pulang jalan kaki yuk Eits tapi tunggu dulu Berhubung kamu adalah pembantu aku Kamu harus gendong aku sampai ke rumah Oh iya ya Yaudah deh aku gendong sini-sini Aduh lumayan berat juga nih Ayo jalan cepet Ya aduh Aduh mana panas banget lagi Aduh Akhirnya sampai juga Akhirnya sampai juga Aduh capek juga ya jalan kaki Ya aduh Yaudah yuk Ayo masuk yuk Ayo masuk Kami pulang Kami pulang Eh kalian udah pulang Nggak nunggu mama jemput Iya mah Aku pulangnya berdua darlung Jalan kaki Biar jadi lebih seru Oh Yaudah kalau gitu Kalian ganti baju plus bersih-bersih ya Iya deh ma Ya bu Yaudah aku ganti baju dulu Eh darlung Kamu mau kemana Ke kamar bu Kamar tidur aku Loh itu kan gudang bukan kamar Oh Emang salah ya bu Kamar kamu tuh seharusnya di atas Darlung Oh soalnya Intan nunjukin kamarnya Disitu Hmm Saya mulai curiga sama Intan Darlung Kamu jawab jujur ya Iya bu Kamu selama ini diajarin apa aja sama Intan Maksudnya Mulai dari aku datang kesini Iya Aku Waktu itu dikasih makan Disuruh makan Di lantai Loh Kan harusnya kamu makannya di meja Eh Sekata Intan Aku gak pantas di meja Takut kotor mejanya Ya ampun Terus apa lagi Terus Abis makan aku disuruh mandi Mandinya yang ada genangan air itu Ya ampun Itu kan toilet Itu tuh buat Buang air Terus kamu di sekolah diajarin apa Oh di sekolah Enggak Enggak ada apa-apa Kok aku cuma dikenalin Teman baru Terus Oh iya Uang jajan aku Diambilin Intan Sama katanya Ibu adopsi aku Buat dijadiin Pembantunya Intan Di sekolah Ya ampun Ibu gak pernah ngajarin kayak gitu Ke Intan Intan Turun kamu sekarang Iya ma Sebentar Ada apa ya ma Duduk kamu disitu Iya Kamu udah ngajarin Enggak bener ya Kedarlung Enggak Ngajarin kayak gimana ma Mulai dari tidur di gudang Mandi di toilet Sekolah jadi pembantu Terus makan di lantai Enggak kok ma Enggak Aku gak kayak gitu Alah Kamu gak usah bohong Enggak kok ma Lagian itu aku cuma bercanda Intan Bercanda kamu udah keterlaluan Mau pokoknya Mulai sekarang kamu mama hukum Fasilitas kamu mama cabut Terus kamu gak dapet uang jajan selama sebulan Selama sebulan ma Eh jangan gitu dong ma Aku jajannya gimana Ah gak ada Pokoknya kamu tetap dihukum Bu jangan hukum Intan Gak apa-apa kau bu Tuh Aku ikhlas Aku ikhlas Menerima nasib seperti ini Gak apa-apa kau bu Tuh Intan Tia tuh Darlung Udah kamu jahatin kayak gitu Masih aja dia baik sama kamu Minta maaf sekarang kamu ke Darlung Iya deh Darlung Maafin aku ya Maafin Gak apa-apa kau Intan Aku udah sangat bersyukur Udah diadopsi sama kalian Gak apa-apa kau Oke teman-teman Jadi kayak gitulah Kisahnya kali ini Kalau kalian suka Jangan lupa untuk Pencet tombol like Sebanyak-banyaknya Nantikan cerita Brokeven kita selanjutnya Sampai berjumpa Di video berikutnya Thank you semua Bye-bye Bye-bye